Musik Saya berada di kota Ternate untuk menyampaikan inspirasi untuk Anda. Di zaman modern ini, maka bukan hanya di kota besar, di daerah-daerah terpencil sekalipun wanita menjadi pandai, baik dalam pendidikan akademik maupun bersosial, berpolitik, dan juga mencari nafkah. Nah, gimana dalam dunia seperti ini menjadi wanita yang juga pandai, namun tidak kehilangan anak-anak, dalam arti tetap bisa melekat, dekat, akrab dengan anak-anak, maka simak tipsnya menjadi wanita bijak. Saya berikan analogi kisah ya, di mana seorang ayah sepanjang hari bekerja dan ibunya sepanjang hari di rumah. Ternyata cukup banyak anak yang malah dekat dengan bapaknya. Loh, kenapa? Karena seharian itu anak lihat ibunya mukanya, marah terus ibunya berperan sebagai Mr. Mrs. No, gitu ya. Bapaknya Mr. Yes. Mama, aku boleh es krim. Oh, jangan nanti kamu batuk. Boleh, Pak? Boleh, gitu ya. Wah, mah aku mau berenang di laut, di pantai. Oh, jangan nanti kamu masuk angin. Dia tunggu Mr. Yes pulang. Sore-sore bapaknya pulang. Papa, aku boleh berenang. Wah, boleh bagus kamu sehat nanti, gitu. Wah, anak dekat sama bapaknya, karena bapaknya berperan sebagai Mr. Yes, walaupun dia sepanjang hari bekerja. Nah, karena itu sebenarnya ibu bisa dekat dengan anak. Kalau ibu berperan sebagai ibu Yes, walaupun ibu sepanjang hari bekerja mencari nafkah. Tapi jangan ibu jadi ibu No, gitu ya. Lalu, anak kan didelegasikan ke pembantu suster. Wah, pembantu susternya yang menjadi message Yes. Wah, maka anak sangat dekat dengan pembantu, lalu jauh dengan ibunya. Anda bisa menjadi ibu yang baik, sekalipun bekerja mencari uang di luar rumah dengan cara mendelegasikan tugas mendidik anak ini secara paket lengkap kepada suster atau pembantu. Jadi, misalnya kasih tahu, kamu boleh menghukum menegur anak saya begini-begini. Yang ini tidak boleh. Nah, jangan sebaliknya. Kamu tidak boleh menghukum anak saya ya. Ini anak saya, saya kandung 9 bulan. Lalu, yang boleh apa ya? Memandikan, ngasih makan, menghibur, mengajak bermain. Wah, ini peran Yes semuanya nih. Anak akan dekat sekali dengan pembantu. Nanti ibu keluar negeri 2 minggu, oh, tidak masalah. Tapi, pembantu pulang kampung seminggu, oh, sakit dia. Anak tidak mau makan. Lah, ini anak siapa? Jadi, justru ibu boleh berperan sebagai Yes-nya. Sebagai analogi tadi, bapak yang kerja, anak dekat dengan bapak. Jadi, ketika pembantu lapor, hari ini anak belajar, hari ini bangun pagi, hari ini tidak nakal, peluk dia, cium dia, kasih hadiah, gitu ya. Jangan sampai nanti pembantu ngasih tahu begini, waduh, kalau kamu nakal, tak kasih tahu mamah. Wah, ibu pulang, hukum anak, gitu ya. Lama-lama anak jauh dengan ibu. Karena anak lahir tanpa kamus, mamah itu apa, suster itu apa. Dia belajar hidup dari pengalaman dan interaksi. Oh, pembantu ini baik, sayang, memuji, ngajak bermain. Oh, yang disebut mamah itu marah, galak, menghukum. Dia tidak tahu itu makhluk apa. Karena itu, jangan berfungsi yang sebaliknya. Anda juga boleh menghukum menegur anak, tapi juga harus memuji dan memberikan reward. Pembantu pun diberikan tugas untuk menghukum, tentu dengan batas-batas tertentu. Ini artinya Anda bukan hanya pandai cari uang, pandai punya ilmu, tapi Anda bijaksana sebagai seorang ibu. Anda bisa menjadi wanita yang pandai, wah, berorganisasi sosial luar biasa, berkarir, mencari duit, uangnya banyak, dan gunakan rasa bersalah karena telah meninggalkan anak dan keluarga, menjadi motivasi untuk ketika ada di rumah bersama keluarga, memberikan quality of love, quality time. Jadi, wah, waktu digunakan untuk memberikan cinta kasih, perhatian, kasih sayang, pelukan, bercerengkerama, bersendoguro, tertawa, wah, maka saya percaya bukan hanya anak yang dekat dengan Anda, suami pun akan bangga punya istri Anda. Jadi, Anda menjadi wanita yang pandai dan bijaksana, maka menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Kota Ternate. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!